Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hammerhead TV Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Ya, mungkin kalau misalkan kalian payah baru Kalian penasaran sama apa yang namanya itu treasure map ya guys ya Kita langsung buka aja di treasure map ini Jadi, event treasure map ini merupakan Event yang apa ya Bisa nya bulanan ya Sebulan sekali ada Dan fungsinya apa? Sebulan nya itu kita disini menambang material ya guys ya Material-material limit break itu adanya di event ini Nah, buat kalian yang baru pertama kali main One Piece Treasure Cruise OPTC atau trek crew Bahasan tentang treasure map ini udah pernah gue bikin ya Di video-video yang lama Jadi, kalau misalkan disini gue gak ngebahas secara detail Kalian tonton aja di video yang sebelumnya udah gue bahas Disini gue mau bahas tentang treasure map yang sekarang aja Yang versus Jimbe, Jimbe PC Jadi, disini gue udah masuk Grand Line Leach Yang silver ya Yang silver ya, soalnya disini ada 3 jenis league Ada bronze Bronze itu apa sih? East blue First Grand Line Sama New World Yang emas Nah, disini setiap kita main Ini tuh dapet poin Poinnya tuh Personal ya Terus kita dapetin Setiap Beberapa Gimana ya? Setiap beberapa jumlahnya itu Akan mendapatkan Hadiah-hadiah yang udah ditentuin disini nih Maksimal tuh Kalau misalkan yang bronze Itu 3 juta poinnya guys Gimana sih? Ini 1,2 juta 2,5,7,3,3 juta Kalau misalkan kalian di bronze league East blue East blue East blue Itu maksimalnya 3 juta guys Nih, 3 juta Doang Kan Kalau di Grand Line Itu maksimalnya sampai 5 juta Kalau gak salah Ya, sampai 5 juta Kalau di New World Itu dia Maksimalnya 7 juta Dan tentu saja tingkat kesulitannya tuh Lebih mudah di East blue Dan paling susah di New World Kalau Grand Line Medium lah Nah Kalau misalkan kita mau naik cranknya Itu kita harus Apa namanya Namanya Kita harus Dapetin poin sebanyak mungkin Sampai di bagian sini kita tuh Bagian Aduh Bagian sebelah Tier kita tuh ada tanda panah naik Berarti kita akan Di treasure map selanjutnya Kita akan naik ke Liga selanjutnya Liga Yang lebih tinggi Kalau disini kemarin Gue gak naik Dan Ya gak berubah juga Jadinya Liganya tetap di silver Oke Itu tentang treasure mapnya Kalau buat kalian yang baru main Jadi kalian pasti akan main di bronze ya Di East blue Di East blue itu kalian gak usah Mentingin Karakter lain Kalian gak usah bikin treasure map crew Kenapa? Karena kalau di bronze league itu Di East blue Itu karakter yang sama tuh Masih bisa dipake guys Jadi Kan disini ada Ada berapa ya Lima Eh enam Ada enam jenis battle Intrusion Terus lawan karakter biasa Satu Dua Tiga Empat Sama lawan bossnya Lima Lah kok lima doang Karakter biasanya ada empat kok Mana gak mau geser Ya kok Anjir Satu Dua Tiga Empat Lima Boss Oh iya Enam Oh iya bener ada enam Ada enam jenis battle guys Nah kalau di Kalian masih di East blue Atau di bronze Itu kalian gak usah mentingin karakter Pembuatan karakter disini Kalian Bikin aja satu Satu team Itu bisa buat semuanya Pasti Itu pasti banget bisa dipake Dari awal sampe akhir Dan Belevel level selanjutnya Itu masih bisa dipake Kenapa Karena di East blue itu Kalian masih dipermudah Jadi karakter kalian Itu bisa dipake Secara terus menerus Kalau misalkan di Greenline Atau di New World Itu karakter yang sama Itu gak bisa dipake Di battle battle selanjutnya Karena disini ada Perbendaharaan karakter Biar Mudah gitu Nyusun timnya Treasure map crew ini Beda sama yang edit crew biasanya Jadi disini karakternya tuh Gak ada yang sama guys Kecuali di intrusion Udah lah Gak usah banyak bacot Anjir gua Langsung aja ke gameplaynya Disini disini kita Setiap kita kelarin Satu kali putaran Satu kali Dari awal sampe akhir Di map ini Itu akan Naik Naf levelnya Levelnya ini bakal naik Dan rewardnya Per karakter nih Poinnya tuh Bakal juga naik Disini kita level 3 Dan Bossnya ini Poinnya tuh 4000 4000 kurang lah ya Dan yang bisa di drop Di map ini tuh Matera-matera limit break ya Asik banget Yang disini tuh Kalau misalkan Mau nabung buat limit break Dan stamina kita Juga beda ya guys Stamina di Treasure map Sama di Story biasa Atau di mode biasa Itu beda Tapi kalau misalkan Kita naik level Tetap ikutan naik Stamina Nah jadi disini tuh Mapnya itu Bentuknya kayak Ulur tangga ya guys ya Gak tau ulur tangga Atau monopoli Yang jelas Setiap kita ngeroll Kayak ngeroll dadu gitu Itu kita akan jalan Sejumlah maksimalnya Kalau di treasure map Gue Eh Kalau di treasure map Dan kalian masih East blue Kalian gak usah Nanyain cara Bikin karakternya gimana Udah pake aja yang Ngeboost Poinnya paling banyak gitu Dan kalau Aduh tadi gue Kagak liat lagi Kalau kalian bingung Karakter apa aja Yang Ininya banyak Boost Boostnya banyak itu Di Pojok kanan atas Ada yang gambar orang Berotot gitu Terus ada tulisannya List Nah itu kalian liat aja disitu Dan Pasti keliatan Karakter apa aja Yang kena boost Dan sekarang Kan treasure map Ada bannernya juga ya Si Aladin Kemarin tuh kita gaca Enggak deng Enggak kita gaca Cuman kita liat Ada Aladin Ada Pecom Eh Miss Tom Sama satu lagi Niwatori Ya kan Itu tiga Tiga karakter itu Yang ngeboost paling gede Tapi kalau misalkan Kalian punya Germa Lusan Atau Tri Commander Itu gak masalah Pakai aja juga Ngeboostnya banyak nih Kan disini Lusan 1,5 Sisanya 1,35 Dan disini Treasure pointnya Itu dikali 4,98 Belum termasuk temennya Ini intrusion Intrusion lawan Sanji Puding Kalau intrusion Poinnya banyak Jadi Kan ada 6 battle ya Intrusion 4 karakter biasa Sama 1 boss Tukang bakso Aduh guys Kok ada tukang bakso Di depan kamar gue Nah Di intrusion Sama si Di intrusion Sama di boss itu Poinnya paling banyak Di boss itu tadi 4,000an ya Di intrusion Kayaknya 4,000 juga sama Disini Gue mau cari Karakter yang Ngeboostnya paling banyak Yaitu si Miss Tom Minjem aja Miss Tom ini kali 2 Setau gue Tadi kan 4,98 Jadi 9,96 Jadi makin gede juga Nah Triknya adalah Ketika main Trash map adalah Kalau kalian Mau Poin yang gede Kalian harus rajin main Iya jelas Terus kalau misalkan Mau multiplayer Ditaruh yang paling gede Itu ditaruh Di intrusion Sama di boss Kalian minjem aja Karakter temen Yang ngeboost Ininya itu paling gede Kayak ini Miss Tom Sama si Aladin Pokoknya digedein aja Ada di Apa namanya tuh Di intrusion Sama di boss Kalau sisanya Ecek-ecek juga Gak masalah Kalian lihat aja Nanti tim gue Buat lawan 4 karakter Biasanya tuh Cacat-cacat lah Ada kali 1 Kali 2 Gak ada yang spesial Gak ada yang spesial sebenernya Membuat Setelan tim di Trash map ini Kalau misalkan kalian masih East blue tuh gak ada yang spesial Cuman kalau misalkan kalian di Grand Line Di New World Itu baru Kalian perlu Perbendaharaan karakter Yang cukup banyak Jadi kalau misalkan Kalian baru main Satu minggu Dua hari Apalagi Kalian gak usah ngikutin Ngerasa Jangan ngerasa apa ya Jangan ngerasa udah jago dulu Kalian tuh Walaupun karakter kalian Bagus-bagus Tapi perbendaharaan Karakter kalian tuh Masih kurang Karena disitu yang penting Jumlah karakter kita Yang berlimpah Kenapa Karena setiap map itu Beda map Beda crew Ingat ya selalu ingetin Kata-kata ini Beda map Beda crew Gak bisa Satu map Eh satu crew Satu deck Untuk macem-macem map Itu gak bisa Jadi jangan kayak Misalkan ada yang nanya gitu Bang gue punya ini Karakter ini Ini Udah bagus belum bang Ya gak tau Tergantung dipakainya Di karakter mana Di map mana aja Makanya kenapa Gue disini Bikin Apa namanya Konten Yang berkaitan sama Susunan Team di setiap mapnya Gitu Jadi Ya gitu Gak bisa satu Satu deck buat semua Duh Ternyata ini Udah boss ya Kenapa gak guilty aja Satu deck buat semua map Gak bisa Jadi kita disini Bener-bener harus Memikirkan Susunan teamnya Buff is-nya apa aja Demakernya siapa aja Gitu DPSnya Eh sama kayak Main ML lah Ada tank Ada Ada support Gitu kan Ada support Ada DPS Dari Dari Kalau kalian pengen Semakin kita main Semakin sering kita main Semakin sering kita battle Kita akan dapetin Poin juga gitu Jadi Malah lebih banyak gitu Jadi mendingan Incer Harta karunnya aja Karena isi harta karun itu Biasanya Material limit break Kristal-kristal gitu Atau XP booster Atau Vodka Vodka Beer yang buat Point limit break Dan disini Kalau misalkan kalian Gak ngelawan Empat musuh Yang di jalan tadi Dilewatin aja gitu Di akhir kalian Sebelum ngelawan boss Kalian harus Ngalahin empat-empatnya dulu Untuk bisa ngelawan bossnya Gitu Ini tuh udah sesuai ya Tadi lawannya Nami Sekarang muncul Nami Liat ya Multiplayernya cuman 1,96 Kenapa? Karena 1,1 Ada yang gak ada Ada yang gak ada Apa namanya nih Multiplayernya gitu Ganti lah ya Anjir yang ada Multiplayernya lah Gini lagi lah Nah Nah kan Jadi 2,15 Pokoknya kalau lawan-lawan Karakter Empat karakter biasa tuh Kecil aja gak masalah Kalau bisa Kalau misalkan masih di East Blue Yaudah Pakai karakter itu-itu aja sih Cuman pas nyari temennya Nyari temen yang Multiplayernya tinggi Gitu Gue pake yang kayak gini Juga gak masalah sebenernya Yang penting bisa dilewatin gitu Itu 3 karakter Luffy, Zoro sama Reju Lollipop tuh Karena Ini Apa namanya Karakter TM Jadi karakter-karakter TM ini Kalau misalkan kalian bisa mentok Sampai 3000 Itu kalian bisa memiliki Karakter TM Dengan Yang sangat kuat gitu Kenapa sangat kuat? Karena dia pelangi Pelanginya tuh pelangi Lollipop gitu Perlu pake kunci Kalau kalian sampe 3 juta Dan bisa unlock semuanya Bisa bikin karakter terkuat Karakter terkuat yang kalian punya Sementara Jadi disini tuh Di game itu gak Sekedar kita punya Hero nya gitu Jadi kita harus upgrade-upgrade juga Limit break juga gitu Pahamin fungsinya juga Dia bagusnya dimana Untuk konten Karakter yang bagus Atau gimana Klasifikasi karakter bagus Atau gak Ntar gue bikin selanjutnya ya Jadi sabar aja Dan mungkin gue Kalau misalkan lagi gak ada event Maksudnya Event A udah gue buat duluan nih Dan terus ternyata eventnya masih lama gitu Mungkin bakalan Uploadnya tuh sehari Jeda sehari-sehari ya guys Bisa jadi gak tiap hari Karena gue Lagi ngerjain skripsi juga Jadi ya Sibuk juga lah Gue bukan full time youtuber Jadi Ya mohon maaf Kalau misalkan Konten gue Gak terlalu bagus Dan uploadnya juga jarang Gak jarang juga sih Ada jedanya lah gitu Karena ya masih banyak Yang harus gue kerjain Di real life gitu Gue seneng kok Bikin konten kayak gini Karena Nambah temen baru Nambah Pengetahuan buat kalian juga gitu Gue seneng ngajarin orang Bukan berarti gue udah jago ya men Ginian dan Ngasih tau Hal Lalalalalali lili lili gitu Gue cuman pengen berbagi aja Berbagi ilmu Yang gue tau Kalau ada yang salah Dan kalian lebih tau Ya Monggo di Koreksi gitu Kayak kemarin kan Kayak ada yang koreksi gitu Kan bang sebenernya Puding bukan sedih Karena gak jadi nikah sama Sanji Tapi Apa namanya Oh Pudingnya Tadi ini apa sih Gue ngomong mulu anjir Oh Bawahan kok Tapi Puding nangis Karena Puding sedih Karena Sanji Walaupun udah dijahatin Tetep masih baik sama dia Oh gitu Gitu kan Gue gak ngikutin One piece gitu kan Ya Ngikutinnya dari cerita sini Jadi gue pikir Dia sedih Karena gak jadi nikah Gak tanya Enggak Gak bisa Gitu Kalau kalian lebih tau kan Enak gitu Ada feedbacknya gitu Gue salah Dikoreksi gitu Ada yang gaknya Gue jawab Gitu kan Enak Bisa auto sih Kita auto aja Pas sambil ngomong Apa yang mau diomongin ya Tapi ya Oh iya Mungkin Banyaknya juga Yang masih belum tau ya Kalau misalkan Jenis-jenis buff itu Beberapa Udah gue bikin Kontennya juga ya Kode Kalau mau nyarinya tuh Babu ya Bahas buff Babu Bahas buff lah Kayak Buff-buff pertahanan Atau buff-buff attack Atau kayak Semacam hangry gitu Itu udah ada ya Guys ya Sama Bahas tentang Special level Support level Socket Potential ability Itu juga udah pernah Dibahas juga Kalian cari aja Tonton aja Video-video gue yang lama Kalau ada di playlist Apa namanya Tutorial pemula Itu biasanya gue Gue taro disitu kok Bunga-bunga Ada yang mengintip Ada yang mengintip Mero-mero On the beach Super type Oh iya Super type Boahan kok Wow Paralese gimana Cok Ngelangin itu Oh ini Oh ini disini Udah Gak usah Bagus-bagus lah Tim lah 10.000 Oh 9.300 Ternyata Oh Ini meredaksin 30 Jadi gitu ya Guys ya Beberapa video tuh Tentang buff Tentang item-item Itu udah pernah gue bahas Jadi kalian Tontonin aja Video-video sebelumnya Dan kalau misalkan Kalian Pengen nge-share Silahkan Gue terima kasih banget Buat yang pengen nge-share Di facebook Di whatsapp Di instagram Di mana aja Bebas Gue terbuka banget Sama hal kayak gitu Dan Kalau misalkan Kalian mau join discordnya Juga Nambah temen juga ya Nyari komunitas Gitu misalkan Bisa join discordnya juga Video-video terakhir gue Belum gue masukin link discordnya Karena belum sempet Buka laptop Gue subscription juga Kuliah juga Kerja juga Jadi ya Sibukannya berganda Gitu Jadi Kadang-kadang Gue main game Ini juga Apa namanya Harus buru-buru Gitu kan Kayak Ada event baru nih Gue buru-buru mainin Gitu kan Biar Biar masih fresh gitu Kontennya Nih kayaknya Ntar judulnya ganti Curhat moment Yoi Renggoga Hanamichi Renggoga Hanamichi Kalau untuk Tutorial-tutorial Ngelawan Klas Mungkin bertahap Kayak bisa Sama Kan klas kan ada banyak Kayak Senin sampai minggu Itu ada semua ya Senin STR Selasa Dex Rabo Quick Tamis In Jumat Pesih Satu Minggu Dual Karakter Gitu Gue kan banyak juga Jadi Bertahap lah Kalau klas Gue sambil Nyari-nyari juga Team yang bagus Yang Sederhana Gitu Kemarin sebenernya Pengen bikin konten Tentang Yang Dual Karakter Klas ya Klas yang dual karakter Yang Mihawk sama Sengs Belum sempet aja Pukul Pukul Terus ngapain Delay Special beam Crossword Ngapain ya Ini Enggak Ini Nah Baru ada Ya Ada menang Nyata Sampai lama-lama Ini video 20 menit Bentar lagi Storage gue Ada notifikasi Penyimpanan Anda Hampir habis Alat Dan gue Masih melakukan Segalanya Di HP Ngerekam Di HP Terus Ngedit Di HP Pakai Kinemaster Bikin thumbnail Doang Gue di laptop Biar bagus Kalau thumbnail-thumbnail Sebelumnya Yang jelek-jelek Yang masih Buluk-buluk Gue bikinnya di HP Pake Pixay Pro Gak menarik Sekali Terus juga Ini dikit lagi Kita Udah mau mencapai 1000 subscriber Channel ini Udah Nyentuh 600 Udah pencapaian Sangat keren Sekali Gue sangat bersyukur Naik Subscriber Itu cepet Ini sekarang Pake Apa tadi Nostra Kastil Mana Si ini Mana Kastil Kastil Berjalan Kapon Gang BG Kenapa Gue pake Karakter-karakter Yang sama Di setiap Stage Sama Itu maksudnya Sama-sama Kaptennya Karena Ya Tadi gue bilang Kalo udah di Grand Line Atau di New World Karakter yang sama tuh Gak bisa dipake Jadi daripada Gue bikin karakter Eh Gue bikin tim gue Ngerombak lagi Kan Mendingan gue pake karakter yang sama aja Sama Kapten gue Jadi gak perlu nyari-nyari lagi Gue tuh terakhir ngikutin One Piece tuh Pas ini guys Pas Pang Hazard Yang lawannya Yang lawannya Cesar tuh Gue terakhir ngikutin itu tuh SMP Pas Luffy punya Gear 3 Yang Grizzly Magnum Sama Elephant Gun Akhir gue udah ngikutin SES itu Habis itu gue gak ngikutin lagi Karena Apa waktu ya Karena capek aja Kali gue ya Karena waktu Oh Karena waktu itu Belum ada akses internet Yang Sekarang Jadi masih susah Dulu tuh gue ngandelin Kuota 2GB 2GB aja Susah abis Terus tengah malem juga Mana sih ini Attack down Yang gak ada lagi Jadi lah Ya jadi dulu tuh Gue masih beli kuota tuh 2GB 2GB Gitu Dan Ya Jadinya Kesulitan aja gitu Buat Donut-donut film Anime Apalagi ya Berat banget sih nih Tergadeng Movie-nya Cepet apa Mesti stalling dong Apa nih Aduh Di blow-blow terus Ah iya Yang gak jadi Kastil Berarti stalling aja Gue Gitu guys Nostra Castello Nostra Castello Beji tuh Kalau misalkan Ada yang ke Pental-pental Karakternya Mas ulti Dan Dia gak bakal Jadi kapten Gak jadi denteng Kalau misalkan Ada yang Hilang-hilang Harus lengkap 66-nya Ada di tim Nah ini nih guys Tanda panah Kayak gini nih guys Disini Itu berarti Tandanya kalian Di next Treasure map Bulan depan Berarti Itu kalian bisa Naik ke Liga selanjutnya Tapi ya Ini kan gak permanen ya Jadi Berdasarkan poin juga Jadi bakalan turun-turun Gitu Bakal kebalap-balap Gitu rankingnya Jadi kita harus Rajin dan getol Dan bersemangat Dalam menguli Menguli Is life Apa namanya Rainbow Gem Gue udah 23 Guys Ada gara Adiah Dari Treasure map Dari Login harian Ini terakhir ya Boss ya Boss berarti Banyak nih Berarti cari Mistom Mana Mistom 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 sama Pekom Bedanya apa dah Kok kayaknya Ada yang Pekoms Ada yang Mistoms Gitu Videonya duduk 5 menit Nah disini Karakter Kalau misalkan Di boss Enggak ada yang Sama aja Mau di intrusion Yang bisa dipakai lagi Pas masih di intrusion Kalau udah Lima Lawan Kelanjutnya Karakter Ada yang bisa dipakai Kalau sama Oh iya Ini Okiku Colosseum Okiku Gue belum Belum ini ya Belum nyari teamnya Yang bagus Ini gue farming Di mode Chaos guys Jadi belum Limit break Maximum Limit break 15 Paralyze Kita pake Chowbro Kita takdownnya Pake Ini Pedro Oke Lanjutnya Sanji Ngetegisnya Kalau kalian masih Di East Blue Enggak usah mikirin Crewnya Jadi kalian bikin aja Crew yang Bener-bener Isinya tuh Banyak gitu Multiplirnya Tidak usah Dipedulikan Miscaya Kalian akan Dapet 1 juta Gue misalnya tuh Kalau misalkan Masih di East Blue Tuh gue berapa kali Ya main di East Blue Pokoknya main di Greenland Tuh baru 2 kali Belakangan ini deh Gue dulu tuh Di East Blue Mulu Males Cowa naikin ke Greenland Sayang Masih enak di East Blue Gampang Gampang dapetnya Kalau di Greenland Gini Timnya beda Itu kan Multiplirnya kecil Kecil HD-nya Ampe 5 juta Lagi Itu 30 menit Video Gak bener Pakai podcast Om Deddy Lah Kalau gak masuk 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 Oh iya guys Gue pengen nanya dong Masukkan buat Video-video gue selanjutnya Gitu Kayak Apa Apa ada yang Perlu ditambahin Atau ada yang kurang Atau udah cukup Soalnya gue kan selama ini Gak pernah pake opening Yang kayak Orang-orang Yang zegi-zik-zik Kayak Pro player-pro player Main ML kan Itu kan ada Openingnya semua Gue cuman Halo temen-temen Kembali lagi di channel EmreTV Di video kali ini Gue pengen Gitu Mungkin Itu opening sih ya Opening kata sambutan Tapi bukan opening Kredit Dulu pernah pake opening Tapi ribet Masuk-masuk Gue pake KG Master Sebenernya gue pengen Beralih ke laptop Cuman Belum Belum Nemu aja Yang Apa namanya Yang bisa Menggantikan HP Gitu Kayak perlu pake OBS Gitu Atau pake skin recorder Biasa Kayak pas ngebacain Berita-berita Di Discord Gitu Jadi gue masih pake HP Dan disitu kalian liat Navigasi levelnya Kita naik jadi level 4 Tadi level 3 kan Kalau kalian penasaran Sama list Karakter yang di boost Multiplayernya disini Ada Aladin 2,2 Mistom Kali 2 Peck Peckom lagi Niwatori Janjian Peckom yang ini Kalau sejepang ya Gak tahu lagi Niwatori 1,75 Dan sisanya disini Ini kalau Tim yang ideal adalah Untuk Eastblue Terdiri dari Aladin Mistom Niwatori Rusan Germa Trikom Dan temennya lagi Aladin Itu udah paling banyak Nge boost Apa namanya Multiplayernya Kalau misalkan Kalian punya Ini 3 biji 3-3 nya punya nih Masukinnya 3-3 nya Terus tambahin Karakter-karakter yang 1,35 Uh udah deh Gede udah tuh Gitu deh Terus setiap kita Selesai 3 kali Itu ada Tulisan bonus map Bonus map itu Istinya cuma kebagi 2 Dan cabangnya cuma 2 Antara mau nyari yang point Atau Yang harta karung Udah gitu doang Beganya Ini ada ranking juga Ranking berdasarkan persen Sama ranking berdasarkan point Dari ranking itu Nanti di akumulasi Kita bisa mendapatkan Hadiah juga Ranking reward Sampai tadi Tulisan up ya guys Kalian baru Di next ini Bakal mendapatkan Bakal pindah Ke rank baru Rank up Jadi ini mainnya tuh Gak kayak di Moba-moba gitu ya Atau PUBG gitu Yang tiap abis menang Naik tier gitu Enggak Ini kita menang Sampai ke atas Next Next event Baru di recap Kalo mencakan cukup Baru naik tier gitu Jadi Cukup Apa ya Cukup Adil lah ya Kita bisa gempor-gemporin dulu Ya kan Gempor-gemporin dulu Yang lama Baru naik tier Kalo main ML kan Gak udah Naik tier Terus menang Terus kalah Turun tier lagi Padahal susah naikin Kayak gitu Oke mungkin segitu aja ya guys Bahasan tentang treasure map Ini videonya udah 30 menit Gak tau berapa giga Buset Oke gitu aja Kalo misalkan kalian penasaran Sama video treasure map Tentang bahasan lebih detailnya Udah ada di Video sebelumnya Tapi gue Tampilin aja Di atas ya guys ya Kartunya Sekian dari gue Semoga apa yang gue sampaikan Yang bisa kalian mengerti Kalo misalkan kalian belum mengerti Tinggal Chat di kolom komentar aja Dan kalo misalkan kalian ingin Menambah relasi Dan pengen lebih mengerti lagi Tinggal join Discordnya yang Doga taruh Di deskripsi ya guys Yang lainnya Hemerat berdiri Stay still With your head Semangat Bang Kuli Teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih.